Han Bu Kong Jilid 10. Si Elang Kuning Wileng Tian dan Wiki entah mulai kapan sudah mengendur gerakannya, agaknya terasa tenaga dalam sendiri sudah kewalahan. Di tengah kabut tebal wajah Leng Yatian tampak kelam dan dingin, kedua kacung masih menggelepak diam di tanah, hanya Yim Hang Peng saja yang kelihatan tenang, seperti sudah mempunyai pendirian terhadap segala kejadian ini. Sebagai kepala Tian Hang Jiteng, perkuitian membawa Elang Merah Ang Hau Tian ke dekat KWE Giokhi dan minta dijaga untuk sementara, lalu ia menuju ke tengah kalangan untuk mengemati amati gerak langkah Cian Tong Lai yang aneh itu. Dilihatnya Elang Biru, Elang Ungu dan Elang Hijau bertiga terdesak kacau hingga tidak sanggup balas menyerang lagi. Hanya karena pengalaman mereka dan tenaga dalam yang kuat sehingga masih bertahan sebisanya. Dengan kening bekerengit Elang Putih, perkuitian berkata kepada Elang Hitam, Latte, apakah dapat kau lihat ciri gerak langkah pemuda ini? Langkah anak muda ini memang sangat ajaib, tapi sukarku pecahkan di mana letak ciri langkahnya yang hebat ini, jawab Elang Hitam Leng Yatian. Mendadak perkuitian berseru, berhenti, longgo. Elang Kuning terkejut, ia menghantam sekali terus melompat mundur ke samping perkuitian dengan nafas ternah. Wiki juga kelihatan tersengal-sengal. Mi Heng, kata Y.I.M. Hang Peng, tampaknya tidak sedikit kerepotan yang akan kau hadapi nanti. Ai, ada apa semua ini, sungguh aku tidak mengerti, Wiki menghela nafas. Y.I.M. Hang Peng mendengus, kawanan Elang ini datang ke daerah barat sini, tujuan mereka ialah Lam Kiong Peng, apabila Lam Kiong Peng menghilang, betapapun Wi Heng sukar memberi penjelasan dan mungkin Bohli Yong Cheng yang harus menanggung akibatnya. Air muka Wiki agak berubah, ia termenung memandang kabut yang mengambang di udara. Dalam pada itu terdengar si Elang Putih Pak Kuitian lagi berkata, tampaknya loji berdua tidak sanggup bertahan lagi, agaknya aku perlu turun tangan sendiri. Segera ia melangkah maju, kedua tangan bergerak, serem tak ia menghantam dengan dasyat. Elang Putih kelihatan lemah lembut, tapi sekali bergebrak ternyata sangat tangkas. Dengan sendirinya Elang Kuning dan Elang Hitam tidak tinggal diam, segera mereka pun ikut menerjang musuh. Tapi mendadak perkuitian memberi tanda sambil membentak, pencarkan diri. Segera kelima Elang lain sama menyingkir, tapi cepat menubruk mejuk ke arah Ciantong Lai secara serentak. Dengan kerubutan lima orang, hanya beberapa jurus saja kelihatan mulai kewalahan. Dengan sinis Y.I.M. Hang Peng berolok-olok pula, Tian Hang Jiteng memang hebat, tampaknya beberapa gebrakan lagi murid Kunlun Pai ini akan. Tanda petik. Mendadak wiki menghela nafas, ucapnya dengan menunduk, sekalipun kemasuk ke anggotaan pang kalian juga tiada gunanya, kenapa kau mendesak orang sedemikan rupa. Siapa yang mendesakmu ucap Y.I.M. Hang Peng dengan menarik muka. Apapun yang akan terjadi, jiwa dan harta bendaku jelas sukar diselamatkan lagi, ai aku. Tanda petik. Selagi wiki berkeluh kesah di sebelah sana Giyoki juga sedang bicara dengan Ciok Tim, katanya, adik Tim, coba lihat wajah wiki yang muram doja itu dan sikap Y.I.M. Hang Peng yang senang itu, dapatkah kau terkah apa yang terjadi di antara mereka? Apa yang terjadi di Bohliong Cheng ini, siapapun yang akan menang, bagi wiki tetap sukar terlepas dari tanggung jawab, ujar Ciok Tim. Lantas apa lagi? Ada apa lagi sahut Ciok Tim bingung? Keruatan hari ini ternyata tidak dapat kau lihat, kata Giyoki. Tadi waktu ita masuk Bohliong Cheng, sikap wiki terhadap Y.I.M. Hang Peng kelihatan Ki Kuk, tingkah laku Y.I.M. Hang Peng juga tidak mirip seorang tamu. Kedatangan orang ini ke daerah pedalaman sekali ini pasti membawa intrik yang tersembunyi, dia bahkan memaksa wiki masuk ke dalam kompultan mereka, padahal usia wiki sudah lanjut, berkeluarga pula, semangatnya sudah luntur, jelas ia tidak suka kepada kehendak Y.I.M. Hang Peng itu. Tapi dia juga jari untuk menolaknya, hanya seluk-beluk urusan ini pun tidak jelas ku ketahui. Ia tersenyum, lalu menyambung, Tian Tong Lai ini menguasai kepandayan tinggi, dia baru berkecimpung di dunia kangong, kecuali ingin mencari Boheng Chiyu, dengan sendirinya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari nama, sebab itulah dia sengaja berlagak congkak dan mencari perkara kepada Tian Hang Jiteng. Dia memang memandang rendah kaum piasu, apalagi kawanan elang itu pun sudah tua. Siapa tahu apa yang terjadi justru jauh di luar dugaannya, bukan saja ia gagal menonjolkan diri, bahkan bikin serba susah kepada wiki sebagai tuan rumah, sebaliknya Y.I.M. Hang Peng yang menarik keuntungan dari kanan-kiri, tentu saja dia sangat senang. Baru selesai ucapannya, sekonyong-konyong terdengar di belakang ada orang tertawa pelahan dan berkata, kerenyonya memandang orang dan menilai persoalan ternyata sangat jitu, sungguh sangat mengagumkan. Suaranya jelas, serupa timbul di tepi telinganya. Keruan Giyokhi terkejut, cepat ia menoleh, dilihatnya asap masih mengembang memenuhi ruangan, si alang merah Ang Hautian masih duduk di tempatnya, selain dia tiasda bayangan orang lain lagi. Tentu saja Giyokhi terkesiap, tanpa terasa ia bertanya, siapa dengan bingung Ciyoktim berpaling, ada apa? Suara tadi, masa tidak kau dengar ujar Giyokhi? Suara apa Ciyoktim tambah bingung? Berdebar hati Giyokhi, ia menggeleng dan berpaling, jangan-jangan ilmu Toan Imjibbit, ilmu mengirimkan gelombang suara, yang digunakan orang tidak kelihatan itu. Ia coba melirik sekeliling orang yang hadir, ia heran siapakah di antaranya yang menguasai ilmu gaib itu. Tiba-tiba suara tadi mendengung pula di telinganya, sejak ku masuk ke pedalaman, apa yang ku dengar dan ku lihat, ternyata cuma Nyonya saja yang terhitung ksatria sejati, bila mana Nyonya mau bekerja sama denganku, tentu segala urusan besar dapat disukseskan. Jika Nyonya setuju bekerja sama denganku, harap Nyonya mengangguk pelahan tiga kali. Saat itu Ciyoktim lagi memandang Giyokhi menunduk dengan metu, terpejam, seperti lagi mendengarkan sesuatu, lalu manggut-manggut dan tersenyum, kemudian membuka metu dan memancarkan cahaya cemerlang. Saking herannya Ciyoktim coba bertanya, ada, ada apa, Toaso? Oh, tidak ada apa-apa, sahut Giyokhi dengan tersenyum sambil menuding ke depan. Waktu Ciyoktim memandang ke sana, dilihatnya gerak langkah Ciantong Lai semakin kuat, bahkan kelihatan semakin lesu dan loyo, serupa orang kurang tidur atau terlalu letih. Kabut semakin tebal, tiba-tiba Ciyoktim merasakan kabut putih itu sangat aneh datangnya, lambat laun sukar membedakan lagi keadaan ruangan, wajah orang yang hadir di situ pun mulai sukar dibedakan. Segera timbul rasa letih dan mengantuk, Ciyoktim merasa nafasnya juga tambah sesak, kelopak mata melambai, bayangan orang mulai kabur dan akhirnya. Begitu cepat datangnya rasa letih dan kantuk, sekuatnya ia coba memandang Giyokhi yang berdiri di sampingnya dirasakan seperti mendadak berjarak sangat jauh, ia berteriak, Toaso, Toaso! Tanda petik. Sekonyong-konyong dirasakan nafas sendiri juga sedemikian jauh, ia membusungkan dada dan bermaksud lari keluar tapi kabut putih itu serasa menindihnya dengan berat sehingga sukar melangkah, baru saja satu-dua tindak segera ia jatuh tertunduk. Samar-samar dirasakan bayangan orang dan pepohonan di taman ditelan seluruhnya oleh kabut tebal, semua orang tidak terlihat lagi. Tiba-tiba didengarnya suara orang melangkah keluar ruang pendopo itu, ia coba menoleh, tahu-tahu suara langkah itu sudah sampai di sampingnya, hanya dapat dilihatnya sepasang sepatu yang mengkilat bergeser pelahan di tengah kabut. Lalu terdengar suara tertawa mengejek bergema di tepi telinganya, huh, Tian Hang Jiteng apa segala, setiba di sini juga patah sayapnya. Hektometer anak murid Gun Lun apa, kedatangannya juga rontok sama sekali. Tanda petik. Habis itu lantas bergema suara tertawa senang, rasanya seperti suara Y.I.M. Hang Peng. Lalu segalanya kemri menjadi sunyi. Di tengah kesunyian itulah Ciyok Tim terpulas dan ditelan kegelapan. Kegelapan yang tak berujung, kesunyian yang tak berpangkal. Pelahan Lam Kiong pengsiuman kembali, waktu ia membuka mata, tidak terdengar sesuatu suara, juga tidak terlihat apa-apa, ia menghela nafas dan membatin, apakah aku sudah mati? Mati ternyata tidak menakutkan sebagaimana dibayangkan, namun jauh lebih kesepian daripada perkiraannya. Ia coba mengecek mata, tapi tidak terlihat telapak tangan sendiri, apapun tidak terlihat. Dalam sekejap itu segala kejadian selama hidupnya seolah-olah terbayang kembali, setelah dipikirnya dan ditimbang, Ia merasa selama hidupnya begitu-begitu saja, tidak pernah timbul pikiran membuat susah orang lain, baik terhadap ayah bunda, guru maupun sahabat, selalu dihadapinya secara jujur tulus, tidak pernah terpikir olehnya perbuatan yang licik dan munafik. Ia tersenyum sendiri, ia pikir bila mana cerita tentang surga dan neraka benar ada, sesudah mati mungkin dirinya tidak perlu diputus masuk neraka. Dalam kesepian, sekonyong-konyong didengarnya sayup-sayup, suara musik berkumandang dari kegelapan sana, lagunya begitu sedih mengharukan, serupa tangisan kawanan setan. Di tengah suara musik yang sayup-sayup itu mendadak bergemat teriakan, Lam, Kiong, Peng, hahaha, kau sudah datang? Lalu terdengar serentetan suara tertawa tajam mengerikan. Lam, Kiong, Peng mengusap dahinya yang berkeringat dan membentak, siapa kau? Manusia atau setan? Hektometer, biarpun setan juga aku tidak takut. Tidak perlu kau main sembunyi. Hahaha, suara tertawa yang seram itu berubah menjadi tertawa latah yang lantang, aku cuma menghendaki kau rasakan bagaimana orang mati, agar kau tahu mati bukan tindakan yang enak, supaya kau kenal berharganya kehidupan. Dengan geram Lam, Kiong, Peng menghantam ke arah suara itu, diam-diam ia bersyukur tenaga sendiri belum lenyap. Siapa tahu pukulannya yang keras itu seperti batu tenggelam dalam lautan, menghilang dalam kegelapan. Suara tertawa latah itu bergema pula, haha, meski tempat ini bukan neraka, tapi jaraknya tidak jauh lagi, meski kau tidak jadi mati, bila mau sudah belasan kali dapat ku mampuskan kau. Tanda petik. Kenapa tidak kau bunuh diriku? Apakah kau ingin memeras diriku, supaya ku tunduk padamu selalam Kiong Peng sambil tertawa? Ya, memang begitulah maksudku, kata suara itu dalam kegelapan. Haha, jika aku sudah pernah mati sekali, apa alangannya mati sekali lagi, seru Lam Kiong Peng dengan terbahak, bila kau ingin ku tunduk kepadamu, huh, jangan mimpi. Lalu ia duduk bersila dan mengheningkan cipta, tiba-tiba pikiran terang dan lapang dada. Dalam kegelapan, Seng waktu dirasakan lalu dengan sanaget lambat, tapi rasa lapar justru datang dengan sangat cepat. Lam Kiong Peng duduk bersila, perut mulai lapar sekali dan sukar ditahan. Segera timbul pula macam-macam pikiran. Ia berdiri dan coba merabah sekitarnya, baru sekarang diketahuinya dirinya berada di dalam sebuah gua yang seram serupa neraka dan tiada terdapat sesuatu benda apapun. Walaupun kelaparan, kesepian dan kegelapan yang mencekam, namun semua itu tak dapat menggoyahkan pendiriannya. Entah berselang berapa lama lagi, tiba-tiba Lam Kiong Peng mencium bau sedap daging dan arak, ia menelan air liur, biji lehernya naik turun, rasa laparnya tambah sukar ditahan. Sejak kecil baru sekarang untuk pertama kalinya ia rasakan betapa susahnya orang kelaparan. Ia memejamkan metu dan menggerutu, sialan, aku hendak dipancingnya dengan makanan. Bau sedap semakin keras, mau tak mau ia harus mengakui pancingan ini mempunyai daya tarik yang amat kuat. Selagi ia berusaha memancarkan perhatiannya atas bau sedap makanan itu, tiba-tiba terdengar suara orang mendengus di atas, hektometer, Lam Kiong Kongcu tentu tidak enak bukan kelaparan? Dengan gusar Lam Kiong Peng menjawab, tekatku sudah bulat, betapapun kau imingi diriku juga tiada gunanya, tidak perlu banyak omong. Sekarang juga sudah ku kerek dua ekor ayam panggang lezat tepat di depanmu, boleh coba kau cicipi, kata suara itu. Meski teguh pendirian Lam Kiong Peng, tapi kebutuhan biologis membuatnya tidak tahan, waktu ia mengendusnya, abu sedap itu tambah merangsang. Dalam kegelapan suara itu bergema pula, di antara kedua ekor ayam panggang ini, seekor di antaranya dilumuri dengan obat lius, bila man kau makan, akan hilang kesadaranmu yang asli dan seluruhnya engkau akan tunduk kepada perintahku. Sebaliknya seekor ayam panggang yang lain tidak diberi racun apapun, bila kau berani, boleh silakan bertaruh dengan nasibmu. Tanpa terasalam Kiong Peng menjulurkan tangan, betul juga, ujung jarinya lantas menyentuh sesuatu yang kenyal. Sungguh hatinya tergelitik. Akan tetapi segera ia memejamkan matu dan menarik kembali tangannya sambil membentak, tidak, mana boleh untuk sekadar makan ini aku harus bertaruh dengan nasibku sendiri. Terdengar suara terloroh dalam kegelapan sejenak kemudian mendadak ia menghela nafas dan berucap, ai, tokoh semacam Anda sungguh sayang tidak suka bekerja sama denganku. Betapapun ku hormati engkau sebagai seorang jantan sejati, aku tidak tega membunuhmu, juga tidak tega membiusmu dan menganiayamu, makanya ku beri hidup sampai sekarang. Tapi bila ku bebaskan dirimu, jadinya tiada ubahnya seperti melepaskan harimau kembali ke gunung, pada suatu hari kelak biasa jadi usaha yang telah kupupuk selama bertahun-tahun akan hancur di tanganmu. Ia menghela nafas, lalu menyambung, ku tahan dirimu di sini sesungguhnya karena terpaksa, hendaknya jangankah sesalkan diriku bila kau mati, aku berjanji akan menguburmu dengan baik-baik. Dalam kegelapan ada cahaya mengkilat berkelebat, terdengar suara terang jatuh di samping lam kiong peng, lalu suara itu berucap lagi, sekarang aku lemparkan sebilah belati itu untuk membunuh diri. Apabila pikiranmu berubah cukup kau berteriak dan segera ku datang membebaskanmu. Supaya kau tahu, tinggi gua ini lebih dari enam tombak, dinding sekelilingnya terbuat dari baja, hanya bagian atas saja dapat keluar masuk, boleh juga kau coba, jika kurang tenaga, silahkan makan kedua ekor ayam panggang itu, tidak ada yang diberi racun, jangan khawatir mungkin akan menambah tenagamu. Dia bicara dengan tulus, serupa sahabat yang memberi nasihat. Pada saat itulah sayut-sayut terdengar suara onak yang ebrucap dengan lirih, suara halus merdu, ehkera bicara serupa dua sahabat yang akan berpisah, kau tahu, sampai di sini tidak terdengar lagi apa yang diucapkannya. Suara itu bagi lam kiong peng sudah sangat dikenal, hatinya tergetar, ia heran siapakah itu? Didengarnya suara tadi berkata pula, bila kita bertemu sepuluh tahun yang lalu, ku yakin kita pasti dapat terikat menjadi sahabat karib, sayang sekarang aajalmu sudah dekat, sebelum kau mati, jika ada sesuatu permintaanmu, tentu akan ku lakukan bagaimu. Lam kiong peng sedang memikirkan suara merdu tadi, tanpa pikir ia menjawab, siapakah suara orang perempuan tadi? Boleh kau perlihatkan dia kepadaku sekejap saja? Suara itu terdiam, sejenak kemudian baru berkata pula, hanya ini permintaanmu. Lam kiong peng mengiakan. Masa tidak ada pesan akan kau tinggalkan bagi orang tua atau sahabatmu? Tanya suara itu. Masa sama sekali tidak ada urusanmu yang perlu ku selesaikan bagimu. Tidakkah perlu kau lihat sesungguhnya siapa yang mengakibatkan kematianmu ini? Lam kiong peng melenggong, tiba-tiba timbul rasa duka yang tak terkatakan, kalau dipikir, sesungguhnya teramat banyak urusannya yang belum lagi selesai. Seketika ia merasa putus asa, ia menunduk dan tidak bicara lagi. Bagaimana dengan orang yang ingin kau lihat? Tanda petik. Tidak perlu kulihat lagi, kata Lam kiong peng. Tapi sudah ku sanggupi padamu, maka boleh coba kau pandang ke atas, kata suara itu. Meta Lam kiong peng lantas terliak, ia tahu tutup lubang gua itu telah dibuka. Namun ditetap duduk termenung, meski diragukannya perempuan itu pasti seorang yang ada hubungan erat dengan dirinya, namun dia tidak ingin memandangnya lagi, ia tidak mau meninggalkan rasa penyesalan sesudah mati. Keadaan sunyi sejenak, berat, tutup lubang dirapatkan lagi. Dalam kegelapan lantas bergemas suara musik yang memilukan, suara yang misterius tadi lagi berdendang dan mengucapkan selamat tinggal. Suara musik itu mempengaruhi juga rasa duka Lam kiong peng, tanpa terasa air matanya meleleh. Dalam dukanya tiba-tiba timbul semacam keberanian untuk mencari hidup, ia coba merabah belati yang dimaksudkan orang tadi, pelahan ia mendekati dinding, sekuatnya ia tusuk dengan belati itu. Seketika tangan tergetar kesakitan, dinding sekeliling memang benar terbuat dari baja, ia menghela nafas duka dan bersandar di ujung dinding, ia merasa segalanya sudah tamat, sama sekelai tidak ada harapan lagi. Namun titik akhir kehidupan tetap sangat panjang, ia tidak ingin merusak tubuh pemberian orang tua AA, tapi juga tidak tahan oleh nerita batin selama menunggu ajal ini. Entah berselang lama lagi, mendadak dirasakan dinding tempatnya bersandar bisa bergerak, ketika cahaya membuat matanya terasa silau, berbareng tubuhnya lantas roboh terjengkang. Ia terkejut dan cepat melompat bangun. Waktu ia memandang ke depan, dilihatnya seorang tua telah berdiri di situ dengan wajah prihatin, tangan memegang ngobor. Ketika si kakek mendorong lagi dengan sebelah tangan, pintu rahasia gua itu lantas menutup kembali. Lam Kiong Peng tercengang, baru sekarang dirasakan dirinya telah terbebas dari bayangan maut. Sungguh tidak kepalang rasa girangnya, seketika ia berdiri melongo dan tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Orang tua yang membawa obor ini ternyata bukan lain daripada si gelang terbang wiki, pemilik Bohliong Cheng. Kening si kakek tampak terkerut rapat, jelas menanggung tekanan batin. Ia memberi tanda kepada Lam Kiong Peng, lalu mendahului melangkah keluar ke sana. Di bawah cahaya obor kelihatan lorong di bawah tanah ini penuh sarang laba-laba atau galgasi, setiap langkah selalu menimbulkan debu, jelas jalan ini sangat jarang dilalui orang. Namun lorong itu berliku-liku, bangunannya juga ajaib dan mengagumkan. Memandangi bayangan orang yang tinggi besar, hatinya penuh rasa terima kasih. Selama hidupnya belum pernah dirangsang perasaan semacam ini, maklumlah, soalnya dia baru saja menghadapi kematian yang membuatnya derita batin dan butus asa. Ia berdehem, tenggorokan serasa tersumbat, ia coba bertanya, Lociampuwe. Tanda petik. SSST, diam desis wiki tanpa menoleh. Setelah memblok satu tikungan, mendadak wiki menekan pada ujung dinding, terdengar suara kriyaat, dinding di situ lantas menyurut mundur dua tiga kaki lebarnya. Cepat wiki menyelingap masuk ke situ sambil bergumam, Oh, Jit Eng, jangan menyesal jika tidak dapatku selamatkan kalian, aku telah berusaha sepenuh tenaga. Tanda petik. Selagi Lam Kiong Peng merasa bingung, terlihat wiki sudah melompat keluar lagi dengan mengempit seorang pemuda berbaju perlente dalam keadaan pengsan. Gendong diak kata wiki dengan suara tertahan. Lam Kiong Peng menurut, diangkatnya pemuda itu dengan tidak mengerti apa maksud wiki. Setelah merepatkan pintu dinding, wiki mendahului berjalan lagi ke depan dengan langkah berat dan kening bekernyit. Laj, Lam Kiong Peng ingin tanya pula. Tapi wiki lantas memotong, tidak perlu kau terima kasih padaku, tapi, sebenarnya. Tanda petik. Dunia persilatan segera akan timbul peristiwa besar, kawanan perusuh dari Kuhan GWA sudah masuk ke daerah Tionggoan, aku berada di bawah ancaman mereka, harta bendaku yang ku dapatkan dari jerih payahku selama berpuluh tahun tampaknya akan hanyut ludes. Tentu saja Lam Kiong Peng tidak paham. Selagi ia hendak tanya, wiki telah menyambung pula, pemuda yang kau gendong ini memiliki kepandayan mengejutkan, dia adalah murid Gun Lun Pai, namanya Cian Tong Lai. Dia terkena semacam kabut bius yang istimewa dan tidak dapat ku tolong, harus selang sekian lama baru dia akan siuman dengan sendirinya. Kalian berdua sama pemuda gagah, hari depan kalian tak terbatas, semoga kalian dapat lari meninggalkan temapat ini dan mencari kesempatan untuk bertindak di kemudian hari, janganlah gembong iblis itu berhasil merajai dunia. Dia berbicara dengan sedih dan penasaran. Dengan alis menegak Lam Kiong Peng bertanya, siapa yang kau maksudkan? Masa dia? Tanda petik. Kepandayan orang ini sukar dijajaki, potong wiki pula. Dia mahir menggunakan berbagai senjata rahasia yang aneh dan dupa bius yang mujizat, bahkan banyak anak buahnya yang serba pandai sehingga makin menambah kejahatan yang diperbuatnya. Ada anak buahnya yang berjuluk Toat Beng Jiang, tombak pencabut nyawa, dan Tuihun Kiam, pedang sambar nyawa, kung fu kedua orang ini sungguh sangat mengejutkan, kita sama sekali bukan tandingannya. Tergerak pikiran Lam Kiong Peng, katanya, apakah gembong iblis yang kau maksudkan itu ialah SWT Yang Beng? Melenggak juga wiki, seperti heran mengapa Lam Kiong Peng juga kenal nama itu, sambil menekan lagi pojok dinding dia menjawab, ya, SWT Yang Beng. Baru lenyap ucapannya, tertampaklah cahaya udara. Ternyata mereka sudah berada di pintu keluar lorong. Terdengar wiki lagi bergumam dengan pedih, di Bohliong Cheng kami sekarang entah terkurung berapa orang, dengan kekuatanku hanya dapat. Ku selamatkan kalian berdua, hendaklah lekas kalian pergi selekasnya, ingatlah selalu pesanku, ilmu silat orang ini sukar dijajaki, janganlah kalian sembarangan bertindak. Lociampuwa. Tanda petik. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, tahu-tahu wiki mendorongnya keluar sambil bergumam, naga melahirkan sembilan anak, setiap anak berbeda-beda, biarpun sesama saudara seperguruan, terdapat juga serigala dan harimau di antaranya. Tanda petik. Terdengar suara keriat-keriut, pintu lorong rahasia itu telah rapat kembali. Lam Kiong Peng berdiri termenung dengan terharu. Waktu ia menengadah, cuaca remang-remang, malam sudah larut, ketika ia periksa keadaan Ciantong Lai, muka anak muda itu pucat pasi, namun tidak mengurangi wajahnya yang cakep. Ia coba membedakan arah, lalu membawa Ciantong Lai berlari ke arah barat daya, teringatnya Bwe Kiam Soat yang berjanji menunggu kembalinya itu, seketika bergejolak perasaannya yang tertekan itu. Tapi bila teringat Tik Yang Yang sekarat, seketika ia menghentikan langkahnya, terjadi lagi pertentangan batin. Jika dia kembali dengan tangan hampa, maka segala langkah usahanya akan berubah juga. Tidak ada artinya sama sekali, mana boleh ia menyaksikan Tik Yang Yang telah membantunya itu mati keracunan begitu saja? Selagi bingung dan serba salah, mendak dirasakannya sebuah tangan pelahan menekan lengtai hiat pada punggungnya, lengtai hiat adalah salah satu hiat sepenting yang berhubungan erat dengan jantung, bila mana tergetar dengan keras, seketika binasa. Akan tetapi Lam Kiong Peng hanya terkejut sekejap saja, habis itu lantas tenang malah, ia pikir dalam keadaan serba susah, bila mati akan merupakan pelepasan malah baginya, lepas dari segala siksa derita. Karena itulah ia tetap berdiri dalam saja dan tidak memberi recaksi apapun, dengan tenang ia menantikan ajal. Siapa tahu, sampai sekian lamanya tangan itu tetap tidak bergerak lagi. Beker nyit kening Lam Kiong Peng dengusnya, kenapa sahabat tidak lekas turun tangan? Di bawah kerlip bintang bayangan orang di belakangnya tampak bergerak mendoyong ke depan, agaknya orang merasa heran terhadap sikap Lam Kiong Peng yang tak gentar itu. Segera terdengarlah suara tertawa ngikik nyaring di belakang, katanya, Longko, apakah engkau benar-benar tidak takut mati? Suara ini hampir serupa dengan suara yang didengarnya di tempat tahanan yang gelap itu, suara yang sudah dikenalnya. Tergetar hati Lam Kiong Peng, serem tak ia membalik tubuh dan berseru, Hi, Toa So. Di tengah remang malam Giyok Hi kelihatan lagi tersenyum riang. Kenapa Toa So juga datang ke sini? Tanya Lam Kiong Peng. Giyok Hi tidak menjawab, sebaliknya ia membuka sebelah tangannya dan berseru, Coba lihat, apa yang ku pegang ini? Tergerak hati Lam Kiong Peng, tanpa terasa ia berseru, Hi, obat penawar? Apakah obat penawar? Kau memang cerdik, yang ku pegang itu memang obat penawar, ujar Giyok Hi sambil membuka lebar telapak tangannya sehingga kelihatan sebiji pil merah. Ku tahu demi untuk mendapatkan obat penawar ini, kau tidak sayang menyerempet bahaya dengan taruhan nyawa sendiri. Tapi obat ini tetap tidak kau peroleh, begitu bukan? Lam Kiong Peng menghela nafas menyesal sambil menunduk, seperti mau bicara, tapi urung. Setiba di Bohliong Cheng, demikian Giyok Hi bicara pula, hatiku ikut sedih demi mendengar urusanmu. Betapapun kau adalah suteku dan harus kublah. Dia bicara dengan tulus penuh perhatian, tapi sinar matanya gemerdep dengan maksud yang sukar diraba, dengan sendirinya hal ini tidak dilihat oleh Lam Kiong Peng. Sebab itulah aku berusaha memperdayai Y.I.M. Hong Peng yang munafik itu, akhirnya dapat kutipu obat penawar ini dari dia, demikian Giyok Hi bertutur pula, tapi ketika aku pancing dia membawaku ke tempat tahananmu dan ingin menolongmu keluar, siapa tahu engkau sudah berhasil kabur lebih dulu. Sungguh aku bergirang bagimu dan juga sedih. Tanpa obat penawar, menuruti watakmu yang keras, tidak nanti kau mau pulang ke sana, sebab itulah tanpa menghiraukan bahaya segeraku susulmu ke sini. Terharu Lam Kiong Peng dan juga merasa malu diri, ia pikir betapapun Toa So tetap baik padaku, hampir saja aku salah menilainya. Ia mengadah, dilihatnya Giyok Hi sedang memandangnya, tiba-tiba Lam Kiong Peng merasa Liyong Hui sesungguhnya adalah lelaki yang beruntung. Dengan tersenyum Giyok Hi berkata pula, Toa Ko dan Simo Ai mendampingiku, tapi dia seorang yang kaku dan pendiam, seharian paling bicara dua-tiga kata denganku. Entah bagaimana dengan Toa Komu, Ai, sungguh ku kuatir. Tanda petik. Toa So, ku kira Toa Ko sudah pulang ke Jiha San Ceng, gila, bila urusan di sini selesai segera kita pun dapat pulang, kata Lam Kiong Peng. Kata Giyok Hi dengan hampa, betapapun aku hanya seorang perempuan. Lo Sam selalu acuh tak acuh, alangkah baiknya jika dapat berada bersamamu, tentu aku tidak perlu repot. Tanda petik. Meski Siow Te tidak dapat menjaga Toa So sepanjang jalan, tapi, tiba-tiba ia mengeluarkan sepotong kemala putih dan diberikan kepada Giyok Hi, sambungnya, dengan, membawa kemala ini, kemanapun dapat Toa So memperoleh bantuan pada setiap cabang perusahaan setempat usaha keluarga kami. Ia tidak memandang langsung kepada Giyok Hi sehingga tidak diketahui betapa senang hatinya muda itu, hanya dirasakan sebuah tangan halus memegang tangannya, hatinya tergetar dan menyurut mundur setindak, pil merah oleh Giyok Hi telah ditaruh pada tangannya sambil berkata, Go Te, selesai urusanmu di sini hendaknya segera kau pulang, bila bertemu dengan Toa Ko juga membujuknya supaya lekas pulang. Dia bicara agak tersendat sehingga Lam Kiong pengtambah Rikuh untuk memandangnya, ia cuma mengangguk saja sambil menunduk. Toa So telah banyak membelamu, entah kau pun sudi bekerja sesuatu bagiku atau tidak kata Giyok Hi pula. Orang yang dalam gendonganmu ini adalah murid Kunlun dan merupakan musuh kita, kungfunya sangat tinggi, mungkin kita bukan tandingannya, demi menghilangkan bahaya di kemudian hari, hendaknya kau tutuk Hiatsu cacat bagian punggungnya. Lam Kiong peng mendongak dengan tercengang, jawabnya kemudian, apabila orang ini berbuat sesuatu kesalahan kepada Toa So, setelah di asuman nanti pasti akan kulabrak dia mati-matian. Tapi sekarang di dalam keadaan pingsan, orang menyerahkan di dalam tanggung jawabku pula, apa pun juga tidak dapat ku ganggu di dalam keadaan demikian. Giyok Hi tampak kurang senang, jengeknya, baru saja kau terima obat penawar dariku dan segera kau bangkang kehendakku, apapula yang dapat ku harapkan dari muklak? Tapi aku, aku, mendadak Lam Kiong peng mengembalikan pil merah itu kepada Giyok Hi dan menambahkan, lebih baik ku kembalikan obat ini daripada berbuat pengecut yang melanggar hati nuraniku. Selagi ia hendak berpaling dan tinggal pergi, sekonyong-konyong Giyok Hi mengikik tawa, katanya, ah, aku cuma menguji kejujuranmu saja apakah engkau masih ingat kepada ajaran suhu atau tidak, mengapa kau jadi serius terhadap Toa So? Sembari berkata ia serahkan pula pil merah itu kepada Lam Kiong Peng. Hati Lam Kiong Peng menjadi lunak lagi, ucapnya, asalkan bukan tindakan seperti ini, terjun ke lautan api sekalipun akanku lakukan bagi Toa So dan Toa Ko. Apa tidak ada perbedaan antara Toa Ko dan Toa So dalam pandangan mutanya Giyok Hi? Kembali Lam Kiong Peng lenggong bingung. Didengarnya Giyok Hi berucap pula, asalkan pandanganmu terhadap Toa Ko dan Toa So tidak ada perbedaan, maka senanglah hatiku. Tiba-tiba ia menjulurkan sebelah tangannya dan berkata pula, untuk memastikan apa yang kau katakan barusan ini, sudilah kau jabat tangan Toa So. Sekilas pandang Lam Kiong Peng merasa tangan orang yang putih bersih itu menimbulkan rasa was-was yang sukar diceritakan. Kenapa, apakah tangan Toa So kotor kata Giyok Hi melihat anak muda itu ragu-ragu? Pelahan Lam Kiong Peng mengangsurkan tangannya untuk menjabat tangan Giyok Hi, baru saja ia hendak menarik kembali tangannya, mendadak genggaman Giyok Hi mengerat, hawa hangat harum tersalur dari telapak tangan kelubuk hatinya. Gote, terdengar Giyok Hi berucap dengan lembut, hendaknya jangan melupakan malam ini. Tanda petik, tergetar hati Lam Kiong Peng, sebelum selesai ucapan orang segera ia menarik tangan dan berlari pergi. Gemerdep sinar Matu Giyok Hi memandang bayangan anak muda yang menghilang dalam kegelapan itu, tersembul senyuman aneh pada ujung bibirnya. Tiba-tiba dari kegelapan muncul lagi sesosok bayangan dan melayang capat ke arah Giyok Hi serta memegang tangannya, jangan melupakan malam ini apa. Setelah merandek, segera ia membentak pula, barang apa yang kau pegang ini? Suaranya mengandung rasa gusar dan cemburu, tidak perlu ditanya lagi jelas orang ini ialah Giyok Tim. Dengan ketus Giyok Hi mengipatkan tangannya dan mendengus, Hektometer, kau ini apaku? Kau ingin memerintahku? Berubah juga air muka Giyok Tim, kau, kau, ai, terhadap to aku, aku. Tanda petik. Sambil mendengus Giyok membuka telapak tangannya dan berkata, Kemala ini pemberian gote padaku, dengan kepingan Kemala ini, dalam sehari saja bila perlu dapatku tarik berpuluh laksatah hilperak, apakah kau pun dapat menyediakan? Ciyok Tim tercenagang, rasa gusar membuat air mukanya berubah menjadi malu, ia meremas tangan sendiri dengan pedih, mendadak ia membentak dan mencengkram bunda Giyok Hi dengan keras seakan-akan ingin merobek tubuhnya yang bernas itu, seolah-olah ingin mengorek hatinya yang dingin itu. Berubah juga air muka Giyok Hi, jari tangan kanan terjulur dan bermaksud menutup iga anak muda itu, tapi baru menyentuh bajunya, nafsu membunuhnya mendadak berubah lunak, tiba-tiba ia tertawa menggiurkan, Eh, ada apa kau? Lepaskan, aku kesakitan. Suaranya menggetarkan kalbu membuat tangan Ciyok Tim agak gemetar, akhirnya ia menghela nafas panjang, melepaskan tangan dan menunduk. Pelahan Giyok Hi memijat pundak sendiri dan berkata, Oh, sakit sekali cengkramanmu, lekas surut bagiku. Tanpa terasa Ciyok Tim menjulurkan tangannya dan meraba bagian yang dimaksud. Giyok Hi memejamkan mati seperti menikmati, rabaan anak muda itu. Jari Ciyok Tim tambah beraksi dengan cepat dan mulai menurun ke bawah, sorot matanya memancarkan cahaya kerakusan seperti binatang liar yang kelaparan. Pelahan tubuh Giyok Hi menggeliat, ia berucap seperti orang mengigau, Sungguh bodoh kau, memang kau kira aku ada berbuat apa terhadap Longgo? Hektometer, aku kan cuma, cuma ingin memperalat dia saja, Oh, kau mau apa? Mendadak ia berteriak sambil memberosot lepas dari pegangan Ciyok Tim. Keruan anak muda itu melenggong, serupa kucing liar yang sedang berahi mendadak di siram air dingin. Giyok Hi memandangnya dengan senang, ia tahu anak muda ini seluruhnya telah jatuh dalam cengkramannya, sudah masuk dalam perangkap yang diaturnya, telah menjadi budaknya. Dengan lembut ia lantas berkata, Adik Tim, tentunya kau tahu betapa hatiku terhadapmu asalkan kau turut apa yang telah kuatur, segala hasil usahaku kelak adalah milikmu. Cuma kau pun perlu tahu, meskiku suka padamu, namun banyak urusan yang dia dapat ku tinggalkan hanya lantaran dirimu. Banyak persoalan dunia persilatan yang tidak kau pahami, demi hari depan kita, mau tidak mau harus ku kerjakan hal-hal yang sukar kau bayangkan, untuk ini hendaknya kau maklum. Dengan bimbang Ciyok Tim mengangguk, maka Giyok Hi menyambung lagi, maka apapun tindakanku selanjutnya jangan kau ganggu. Jika kau terima permintaanku ini selamanya tentu kau dapat berada bersamaku, kalau tidak, sampai di sini ia tidak meneruskan lagi melainkan terus membalik tubuh dan melangkah ke sana. Ciyok Tim berdiri melongo di tempatnya, ia merasa pedih dan juga mendongkol, sungguh ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Pada saat itulah Ciyok Hi berpaling dan berseru, Hi, untuk apa berdiri di situ? Ayolah kemari. Tanda petik. Tanpa terasa Ciyok Tim ikut melangkah ke sana, dalam kegelapan terdengar pula suara tertawa yang menggiurkan. Kegelapan memang telah banyak menyembunyikan berbagai rahasia dan dosa manusia sehingga dunia ini kelihatan terlebih indah. Dalam pandangan Lam Kiong Peng saat itu, dunia ini menagih kelihatan indah dan penuh harapan. Ia merasa dunia ini ada orang jahat, tapi orang baik terlebih banyak lagi. Hasratnya ingin lekas menolong sahabatnya memenbutannya lupa letih dan lapar. Dengan penuh semangat ia berlari dalam kegelapan malam. Dengan hati-hati ia telah menyimpan pil merah itu dalam sebuah kantung sutra kecil, kantung yang serupa dompet itu adalah pintalan sang ibu sebelum dia meninggalkan rumah. Pada waktu kesepian ia suka merabah kantung sutra itu. Dia seorang kastria muda, dia tidak pernah melupakan kasih ibunda. Ia berlari dengan cepat, tidak lama ia sudah berada di luar kota San, suasana sunyi senyap, ia coba memeriksa keadaan sekeliling, akan tetapi tidak terlihat bayangan Bwe Kiam saat. Ia menjadi khawatir, apakah dia sudah pergi? Ia coba memanggil, Nona Bwe, Nona Bwe. Namun suasana tetap sunyi senyap, dimanapun Bwe Kiam saat berbunyi seharusnya mendengar suaranya. Nafas Lam Kiong Peng terasa sesak, pikirnya, kenapa tidak menunggu di sini? Kenapa dia ingkar janji? Tik yang keracunan, apakah juga dibawanya pergi, kan obat penawar yang ku bawa ini menjadi sia-sia. Tanda petik. Ia menghela nafas dan tidak ingin berpikir lagi, ia melangkah kesana dengan limbung. Awan tersimak, cahaya bulan menembus langsung menyinari sesosok bayangan manusia di balik semak kesana, terlihat mukanya, siapa lagi di akalau bukan Bwe Kiam saat. Dengan girang Lam Kiong Peng berseru, Hei Nona Bwe, kiranya engkau berada di sini. Selagi dia hendak memburu kesana, dilihatnya muka Bwe Kiam saat yang pucat itu kaku dingin, melenggong seperti orang linglung, sorot matanya buram, air mukanya kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, serupa orang yang hiatonya, tertutup, seperti juga orang yang tersehir. Tergetar hati Lam Kiong Peng, ia tahu pasti terjadi sesuatu. Cepat ia memburu maju sambil menegur dengan suara gemetar, kenapa? Tanda petik. Belum lanjut ucapannya, dilihatnya muka Bwe Kiam saat melirik ke samping depan sana tanpa bersuara. Tanpa terasa Lam Kiong Peng ikut memandang ke sana, di bawah pohon duduk sesosok bayangan orang lagi, duduk kaku tanpa bergerak seperti patung, hanya sinar matanya kelihatan gemerdep dalam kegelapan. Waktu diperhatikan, kembali hati Lam Kiong Peng berdebar, tanpa terasa ia berseru, Hei, nona Yap, kenapa engkau pun berada di sini? Sungguh tak terpikir olehnya bahwa bayangan yang duduk di bawah pohon itu adalah murid Tan Hong Yap Jiupek, Yap Manjing yang cantik dan juga pongah itu. Siapa tahu, meski mendengar seruannya, namun Yap Manjing tetap diam saja, seperti tidak mendengar dan juga tidak melihat, ia msih duduk di tempatnya. Tentu saja Lam Kiong Peng terheran-heran, ia menaruh cintong lai di tanah, lalu dihampirinya nona yang jelita dan seperti lingelung itu. Nona Yap, tegurnya sesudah dekat, apakah terjadi sesuatu di sini? Terlihat senyuman Yap Manjing yang hambar, namun tetap duduk saja tanpa menjawab. Mengamat-amati lebih teliti, dilihatnya si nona tetap memakai baju hijau, metalisnya tetap menampilkan sikap angkuh, sama sekali tidak ada tanda hitu tertutup dan sebagainya. Lam Kiong Peng tambah heran, ia coba mendekati BWE Kiam Soat, dilihatnya Kiam Soat melototinya sekejap, seperti tidak senang dia memperhatikan orang lain. Sesungguhnya apa yang terjadi tanya Lam Kiong Peng dengan gelisah. Namun BWE Kiam Soat juga tidak bergerak dan juga tidak menjawab, seperti orang bisu dan tuli. Bagaimana dengan Tik Yang? Di mana dia serunya pula khawatir sambil memandang Kian kemari. BWE Kiam Soat cuma memandang Yap Manjing tanpa berkedip, sebaliknya Yap Manjing juga menatap BWE Kiam Soat. Kedua nona itu sama sekali tidak memandang lagi kepada Lam Kiong Peng, seperti dia tidak hadir di situ. Seketika Lam Kiong Peng celingukan Kian kemari dengan bingung. Sekilas pandang mendadak dilihatnya di semak rumput sana merayap keluar seekor ular hijau sepanjang satu kaki, dengan cepat ular itu merayap ke samping dengkul Yap Manjing. Meski sorot metu Yap Manjing menampilkan rasa ngeri, namun tubuhnya tetap tidak bergerak sama sekali. Biasanya di tengah semak rumput memang banyak ular berbisa. Tentu saja Lam Kiong Peng khawatir, cepat ia melompat maju, sekali raih ekor ular itu segera dipegangnya. Ular itu lantas melingkar ke atas, lidah ular yang merah terjulur, secepat kilat hendak memagut urat nadi Lam Kiong Peng. Meski mahir ilmu silat, namun Lam Kiong Peng sama sekali asing terhadap ular. Ia terkejut dan membuang ulat itu ke belakang, tapi ketika ia berpaling mengikuti temat jatuhnya ular, kembali ia terkejut, sebab ular itu dengan tepat terlempar ke atas tubuh Bwe Kiam Soat. Lekas Lam Kiong Peng memburu lagi ke sana. Ular itu pun seperti terkejut, hanya sejenak berhenti di atas tubuh Bwe Kiam Soat, lalu merayap ke bagian leharnya. Air muka Bwe Kiam Soat tampak pucat ketakutan, kulit dagingnya merinding dan berkerut-kerut, dengan cemas ia memandang lidah ular yang sebentar. Bentar terjulur itu, butiran keringat dingin merembes keluar di dahinya, namun tubuhnya tetap tidak bergeming. Orang perempuan pada umumnya takut kepada tikus dan ular, betapa tabah hati seorang perempuan juga akan menjerit kebuakan bila melihat makhluk melata tersebut, apalagi sekarang tubuh Bwe Kiam Soat dirayapi ular, betapa cemasnya sukar dilukiskan. Ketika Lam Kiong Peng memburu tiba, segera ia hendak mencengkram kepala ular. Karena pengalaman tadi, ia pikir sekali pencet akan membinasakan binatang melata ini. Tak terduga belum lagi tangannya bergerak, tiba-tiba seorang mementak di belakangnya, jangan. Dengan terkejut Lam Kiong Peng menoleh, dilihatnya bantat berlari datang dari kejauhan sana, dengan nafas tersengal ia menata pular hijau itu dengan was-was, berbareng ia menarik Lam Kiong Peng mundur ke belakangnya. Dengan heran Lam Kiong Peng bertanya, apa? Tanda petik. Pelahan bantat memberi tanda supaya jangan bicara, lalu ia melangkah maju dengan prihatin serupa seorang jago dunia persilatan menghadapi lawan yang paling tangguh. Melihat ketegangan orang tua ini, Lam Kiong Peng tahu ular hyaju ini pasti bukan seberangan ular berbisa bila mana cengkramannya tadi tidak berhasil sekali pegang, buka mustahil jiwa Bwe Kiam Soat melayang. Suasana berubah sunyi menjekam, jantung sama bergebar. Tubuh ular hijau yang jelek dan bersisik itu sudah mulai merayapi pundak Bwe Kiam Soat dengan lidahnya yang meresah menjulur dan hampir menjelat wajah. Bwe Kiam Soat yang pucat. Sampai Yap Manjing yang duduk di seberangnya juga menampilkan rasa khawatir dan ngeri. Langkah bantat sangat pelahan dan sangat hati-hati. Lam Kiong Peng mengepal tinju dengan menahan nafas, butiran keringat mengucur dari dahinya. Mendadak terlihat lidah ular berkelebat lagi. Secepat kilat bantat turun tangan dengan tiga jari ia cengkram leher ular, beberapa senti di bawah kepala, menyusul dibantinya dengan keras ke tanah, kontan ular itu mati kaku dan tidak berkutik lagi. Gerak tangannya cepat lagi jitu, baru sekarang Lam Kiong menghela nafas lega. Selagi dia hendak mengucapkan terima kasih, dilihatnya bantat masih prihatin, mendadak ia melolos sebilah belati tajam, sekali injak dengan kaki kiri, kontan tubuh ular itu dipotongnya. Geriat menyusul belati itu lantas ditancapnya di atas kepala ular, darah segar pun munerat menyebabkan menyebarkan bawah nyir busuk. Sampai di sini baru bantat menarik nafas lega, tanpa terasa juga Lam Kiong Peng mengusap keringatnya. Namun Bwe Kim Soat dan Yap Men Jing masih tetap duduk kaku di tempatnya. Kejadian yang mendebarkan tadi seakan, akan terjadi atas diri mereka. Sungguh berbahaya, Guman Bantat Sebenarnya apa yang terjadi ini tanya Lam Kiong Peng. Ular ini tidak terdapat di daerah Tiong Goan, tapi jenis ular paling berbisa yang cuma terdapat di daerah Gurun. Bisa ular ini sangat jahat, sekali tergigit dalam sekejap korbannya akan mati sesak nafas. Sungguh tak terduga ular semacam ini bisa muncul di sini. Diam-diam Lam Kiong Peng bersyukur terhindar dari maut, untung kedatangan penolong yang ahli, kalau tidak urusan ini bisa runyam. Yang ku tanyakan bukan cuma sola ular, tapi mereka, sesungguhnya apa yang terjadi katanya pula menunding Bwe dan Yap berdua. Kenapa mereka begitu? Dan kemana perginya Ti Heng? Bantat mengeluarkan sepotong kain putih, dengan hati, hati ia membungkus tangkai belati lalu menggali sebuah liang di samping bangkai ular, katanya dengan gegetun. Aku dan Nona Bwe menunggumu di sini, lambat laun Fajar pun menyingsing, sedangkan kedaan sahabat Csitik itu semakin parah dan menguatirkan, berulang dia mengigau, tubuh pun mengejang. Mestinya Nona Bwe hendak menutuk hiat, tuh untuk mengurangi penderitaannya, tapi kuatir racun sudah masuk darahnya, bila hiat tuh ditutup bisa jadi racun akan mengumpul dan tidak dapat mengalir, hal ini tentu akan tambah bahaya. Ia berhenti sejenak sambil melirik Bwe Kim Soat sekejap, lalu bertutur pula, waktu itu mestinya ingin ku cari suatu tempat yang sejuk untuk bersembunyi dan menunggu kepulanganmu, tapi Nona Bwe menolak, ia bilang sudah berjanji menunggumu di sini, biarpun langit ambruk dan bumi ambles juga tetap akan menunggumu di sini. Terharu sekali hati Lam Kiong Peng, tanpa terasa ia memandang Bwe Kim Soat sekejap, kebetulan Kim Soat juga lagi melirik ke arahnya. Bentrokan pandangan ini membuat jantung anak muda itu berdebur. Kemudian lantas bagaimana? Tanyanya kepada bantat. Menjelang maghrib, ku pergi mencari makanan dan air minum, siapa tahu sedikitpun Nona Bwe tidak mau makan, dia cuma minum dua ceguk air dingin sambil memandang ke arah kepergianmu dengan cemas. Meski dia tidak omong juga dapat ku selami betapa rasa khawatirnya bagaimu. Setelah hari gelap ingin ku cari lagi kayu bakar untuk membuat api unggun. Tanda petik. Kembali ia merandek sambil memandang ke arah Yap Manjing, sambungnya, pada saat itulah Nona Yap ini mendengar suara igawan tik yang dan mencari ke arah suara sini, mendadak ia memandang kian kemari sambil menahan. Suaranya, kedatangan Nona Yap ini seperti juga lantaran dirimu, sekali dah melihat Nona Bwe, seketik air mukanya berubah dan bertanya, apakah Lam Kiong Peng juga terluka, agaknya dia dapat menerkas siapa Nona Bwe, juga orang yang berada bersama Nona Bwe pasti dirimu. Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas, entah merasa hangat atau bingung, sedapatnya ia menahan keinginannya memandang Yap Manjing, akan tetapi toh tidak tahan dan akhirnya melirik juga sekejap, kembali keduanya beradu pandang. Jantung Lam Kiong Peng berdebur lagi, cepat ia tanya bantat, dan kemudian bagaimana? Kemudian, bantat berdehem dulu, lalu menyambung, kemudian Nona Bwe menjengek dan menegur siapakah Nona Yap. Dan, dan keduanya lantas terlibat dalam pertengkaran. Tanda petik, Agaknya ia sungkan menceritakan pertengkaran kedua Nona yang berpangkal atas diri Lam Kiong Peng itu, ia cuma berkata, pembicaraan kedua Nona itu tentu saja tidak dapat ku ikut campur, namun akhirnya ku dengar-ku dengar. Nona Bwe berkata, ya usiaku sudah tahun 1940-an, dengna sendirinya memenuhi syarat untuk menjadi angkatan yang lebih tua, maka sekarang hendakku beri hajaran kepada kaum muda yang tidak sopan seperti kau ini. Kening Lam Kiong Peng bekernyit, pikirnya, jika demikian, jelas Yap Manjing telah menyebut Nona Bwe sebagai locian pua, mengapa dia menganggap Nona Yap tidak sopan? Betapa pintarnya Lam Kiong Peng tetap tidak dapat memahami perasaan anak perempuan. Ia tidak tahu bahwa Yap Manjing sengaja menyebut usia Bwe Kiam Soat untuk mengingatkan dia hanya sesuai menjadi locian pua, atau kaum tualam Kiong Peng, artinya tidak cocok untuk menjadi pacarnya. Dengan sendirinya hal ini membuat Bwe Kiam Soat menjadi marah. Didengarnya bantat berkata pula, maka Nona Yap lantas marah juga, pada waktu itu Tik yang lagi meronta-ronta, ku dekati dia untuk merawatnya. Ketika keadaannya agak baikan, ku dengar kedua Nona ribut mulut lagi, akhirnya Nona Yap menjengek, hektometer, orang Kang Ou sama menyebut dirimu sebagai lenghiat huicu, tentu karena tabiatmu yang dingin dan tenang. Maka sekarang juga boleh kita beradu kesabaran berduduk semedi, tidak peduli menghadapi kejadian apapun dilarang bergerak, barang siapa bergerak lebih dulu dianggap kalah. Tergerak hati Lam Kiong Peng, pikirnya Nona Yap ini sungguh pintar, dia hidup bersama Yap Jiupel di puncak koasan yang dingin dan sepi itu selama berpuluh tahun, dalam hal duduk menyepi dengan sabar, tentu jauh lebih tahan daripada orang lain. Berpikir demikan, tanpa terasa ia memandang Bwe Kiam Soat sekejap, lalu bertanya pelahan, dan dia menerima tantangan itu? Masa dia menolak ujar bantat. Tapi segera teringat oleh Lam Kiong Peng, Bwe Kiam Soat pernah tersekak belasan tawan di dalam peti mati yang sempit dan gelap itu, penderitaan selama itu memerlukan kesabaran yang tak terhingga untuk mengatasinya, jika urusan duduk diam saja pasti tidak menajdi soal baginya. Berpikir demikian, tanpa terasa ia menyapu pandang sekejap kepada Bwe Kiam Soat dan Yap Man Jing berdua, ia pikir, pengalaman dan watak kedua orang perempuan ini memang lain daripada yang lain, tampaknya dalam waktu singkat mereka pasti sanggup bertahan untuk tidak bergerak sama sekali. Melihat perubahan air muka Lam Kiong Peng yang sebentar khawatir dan sebentar girang, lain saat kagum, segera merasa sedih lagi, tentu saja bantat juga terheran-heran. Pertandingan mereka ini entah akan berakhir kapan, Gumam Lam Kiong Peng dengan gegetun. Mendadak ia bertanya, dan kemana perginya Ti Heng? Racun yang digunakan I.I.M. Hang Peng memang sangat liai, selain bisa membunuh, juga dapat membuat pikiran sehat orang terbius. Sahabat syitik itu selama seharian tampak seperti orang sinting, pada waktu malam bahkan kumat gilanya, aku harus mengawasi keadaan Nona BWE, juga perlu menjaga dia, memangnya kasusah kerepotan, kedatang Nona Yap segera pula menantang bertanding lagi kepada Nona BWE, selagi aku agak meleng, sahabat syitik itu terus melepaskan peganganku dan berlari secepat terbang ke tempat gelap. Dan tidak kalian susul tanya Lam Kiong Peng khawatir. Nona BWE dan Nona Yap waktu sudah mulai bertanding berduduk dan tidak dapat bergerak lagi, dengan sendirinya tak dapat menyusulnya, tutur bantat. Dan kau sendiri tanya Lam Kiong Peng. Aku sendiri segera mengejarnya, ujar bantat dengan gegetun, siapa tahu, meski sahabat tik itu keracunan, tapi ginkangnya tetap sangat mengejutkan, meski sudah kusul dengan sekuat tenaga, namun tidak seberapa lama aku kehilangan jejaknya dalam kegelapan. Dan karena tidak dapat kasusul dia, lantas kembali lagi ke sini tanai Lam Kiong Peng dengan menyongkol. Ya, aku memang tidak berdaya, setiba kembaliku ke sini, kebetulan kulihat ular hijau tadi, tutur bantat dengan menyesal. Dia lari ke arah mana? Bantat menudin ke arah barat. Coba bawa aku ke sana, seru Lam Kiong Peng sambil menarik tangan bantat dan diajak berlari pergi. Tanpa kuasa bantat terseret lari secepat terbang, diam-diam ia mebtin, berpisah belum ada setahun, tak tersangka kungfunya sudah maju secepat ini. Tanda petik. Malam semakin sunyi, Bwe Kiam Soat dan Yap Manjing hanya sempat melirik ke arah menghilangnya bayangan Lam Kiong Peng di kegelapan sana, segera mereka memusatkan perhatian dan saling tatap pula. Meski di luar kedua orang kelihatan tenang, tapi dalam hati sama bergejolak. Angin meniup dingin, tanah kosong di tengah kedua orang yang duduk saling pandang itu menggelep tak Ciantong Lai yang sejak tadi tak sadarkan diri. Mendadak anak muda ini mulai bergeliat dan membalik tubuh miring ke samping. Bwe Kiam Soat dan Yap Manjing sama tidak tahu siapakah pemuda berbaju perlente ini. Apakah orang ini sakit atau terluka? Apakah musul Lam Kiong Peng atau sahabatnya? Tertampak anak muda itu membalik dua-tiga kali, mendadak melompat bangun serupa seekor kelinci yang terkejut terkena panah, dengan tercengang ia kucek-kucek matanya, lalu memandang Bwe Kiam Soat dan Yap Manjing dengan terbelalak. Hi, tempat apakah ini? Kenapa aku berada di sini? Tanyanya bingung. Bahwa setelah siuman, mendadak diketahui dirinya berada di tempat sepi dan di sampingnya berduduk dua perempuan maha cantik tanpa bergerak, betapa tabahnya tidak urung juga rada sangsi dan ngeri. Setelah tercengang sejenak, mendadak ia berpaling, Giyokji, Tanji. Tanda petik. Lalu ia menghadapi lagi ke arah Bwe dan Yap berdua, bentaknya, sesungguhnya tempat apakah ini? Mengapa aku sampai di sini? Namun kedua perempuan maha cantik ini tetap tidak bergerak sedikit pun, bahkan meliriknya pun tidak. Timbul juga rasa ngeri Chiantong Lai, pikirnya, jangan-jangan aku ketemukan setan. Kalau tidak, mengapa tanpa sebab dari Bohliong Cheng aku bisa berada di sini? Mendadak ia melayang pergi seapat terbang. Hati Bwe Kiam Soat dan Yap berdua sama tergetar, diam-diam mereka memuji kehebatan ginkang anak muda itu. Mereka pun geli teringat kepada kelakuan Chiantong Lai yang bingung tadi. Siapa tahu, sejenak kemudian, mendadak terdengar suara orang berdehem, pemuda berbaju perlente muncul kembali, dengan langkah santai ia mendekati kedua perempuan cantik itu, lebih dulu ia mengamat-amati Bwe Kiam Soat beberapa kejap, lalu mengawasi Yap Manjing dengan cermat, kemudian menuju ke samping Kim Soat serta mendekatkan kepalanya ke muka orang dan menegur, Hi, hi, kau dengar ucapanku tidak? Tapi Bwe Kiam Soat tetap diam saja, tidak bergerak, juga tidak berkedip. Chiantong Lai mengjeleng kepala, ia coba mendekati Yap Manjing dan berjongkok di sampingnya serta menegur, Hi, hi, tanda petik. Namun Yap Manjing juga diam saja tanpa bergeming, malahan sorot meds mereka tampak menampilkan rasa gusar atas tingkah lakunya yang kasar itu. Mendadak Chiantong Lai membentak, Hai, tanda petik. Bentakan ini keras luar biasa, seakan-akan genta yang dibunyikan di tepi telinga, hati Bwe dan Yap tergetar, betapapun tenangnya mereka tidak urung berkedip juga. Haha, kiranya kalian bukan orang tuli, seru Chiantong Lai dengan tertawa. Semula ku sangka kalian orang bisu tuli, eh kiranya kalian juga dengar suaraku. Padahal kalian masih muda jelita, jika benar bisu tulikan sayang. Mendadak ia berhenti tertawa dan menarik muka, jengeknya, hektometer, jika kalian buka orang bisu tulik, kenapa kalian tidak menggubris pertanyaanku tadi? Apakah kalian menghina diriku? Bwe dan Yap merasa selain kungfu anak muda ini sangat tinggi, orangnya juga cakep, cuma tutur katanya yang kelewat congkak dan menjemukan, namun meski hati mendongkol mereka tetap tidak bergerak. Chiantong Lai bersimpuh tangan dan berjalan mondar mandir, dipandangnya Bwe Kiam Soat, lalu memandang Yap Manjing lagi, sejenak kemudian kembali ia menengadah dan bergelak tertawa, hahaha, bagus, tahulah aku. Mungkin Tian kasihan padaku karan kesepian, maka sengaja memberikan dua teman jelita kepadaku. Betul tidak demikian ia pandang Kiam Soat dan bertanya, lalu berpaling dan tanya Yap Manjing pula, betul tidak? Lalu ia terbahak-bahak dan menambahkan pula, aha, rasanya memang betul begitu, bukankah kalian telah mengaku secara diam-diam? Sedapatnya Bwe Kiam Soat menahan rasa gusar, dia berharap Yap Manjing tidak tahan ulgodaan anak muda itu dan mendahului bergerak, dengan begitu dia akan segera melompat bangun untuk memberi hajaran setimpal kepada pemuda sombong dan bangor ini. Sebaliknya Yap Manjing juga tetap diam saja, ia pun berharap Bwe Kiam Soat bergerak lebih dahulu. Jadinya kedua orang tetap saling pandang, dadas rasa mau meledak saking gemasnya, namun tetap tidak ada yang bergerak lebih dulu. Mendadak Cian Tong Lai menepuk dahi sendiri dan berhenti tertawa, alisnya bekernyit, ucapnya dengan masgul, Oh, Tian, meski engkau memperlakukanku dengan amat baik, tapi rasanya juga keterlaluan. Kedua anak perempuan ini sama cantiknya, lantas kira bagaimana harus kuambil keputusan. Padahal aku cuma ada satu tubuh, terpaksa mereka harus ku jadikan istri tua dan istri muda. Lantas siapakah dianatar mereka yang berhak menjadi istri tua dan yang mana istri muda? Dia sengaja berlagak seperti seorang yang kebingungan, ia mendekati ap manjing dan merabah pipinya yang halus itu, katanya dengan menyesal, Ai, muda jelita seperti ini mana sampai hatiku jadikan dirimu sebagai istri muda? Lalu dengan lagak kasihan ia pun mendekati Bwe Kiam Soat dan menolek dagunya serta berkata, dan ini kan juga tidak kalah cantiknya, sungguh sayang bila disuruh hantri dari belakang. Mete Bwe dan Yap serasa mau menyemburkan api saking gusarnya. Tapi tiada seorang pun memandang Ciantong Lai, keduanya tetap saling pandang dengan melotot dengan harapan semoga pihak lawan mau bergerak lebih dulu. Kembali tadi, Lam Kiong Peng yang cemas dan gemas serta khawatir itu sedang berlari menyeret bantat, gerundelnya, kenapa dia begitu ceroboh dan membiarkan Tik Heng pergi begitu saja? Padahal dia tahu jelas Tik Heng keracunan parah dan ku pergi mencari obat penawar dengan menyerempet bahaya. Ai jika, jika Tik Heng tidak dapat ku temukan, bukankah, bukankah berarti jiwanya melayang akibat perbuatan mereka? Dia berlari semakin cepat dan gelisah. Lam Kiong Kong Chu, kata bantat. Kedua nona itu berduduk diang di sana, bukan, bukan mustahil akan timbul bahaya. Lari Lam Kiong Peng agak diperlambat ucapnya dengan mendongkol, lantas bagaimana dengan jiwa Tik Heng? Ai, alangkah bahagianya setiap orang yang dapat bersahabat denganmu, ucap bantat dengan gegetun. Tik Heng keracunan lantaran membela diriku, tapi sekarang, ai, sungguh aku. Tanda petik. Lam Kiong Peng tidak sanggup melanjutkan karena sejauh itu bayangan Tik Yang tetap tidak kelihatan. Segera ia berteriak, Tik Heng, Tik Yang, dapatlah kau dengar suaraku? Dia dalam keadaan tidak sadar, biarpun kau panggil di telinganya juga tidak dipahaminya, ujar bantat. Apalagi dalam keadaan gelap begitu, kemana akankah cari dia? Meski dia keracunan parah, tapi sudah ku salurkan tenaga murniku untuk memperkuat jantungnya, ku kira dalam sehari atau setengah. Hari saja takkan beralangan bagi jiwanya. Akan lebih baik sekarang kita kembali ke sana untuk memujuk kedua nona itu agar berhenti bertanding. Mereka sebenarnya tidak bermusuhan, bujukanmu mungkin akan diturut mereka. Besok pagi setelah terang tanah barulah kita berempat mencari sahabat shiitik itu. Lam Kiong Peng menjadi ragu dan mengendurkan langkahnya, tapi, tapi, tanda petik. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong jauh dari belakang sana berkumandang suara bentakan orang yang tersiar terbawa angin. Jelas orang yang membentak itu memiliki tenaga dalam yang kuat. Siapa itu Lam Kiong Peng lengak dan saling pandang dengan bantat. Tanpa pikir lagi segera kedua orang berlari kembali ke arah datangnya tadi. Tidak jauh mereka berlari, kembali terdengar suara gelak tertawa orang terbawa angin. Ternyata tidak salah dugaanmu, mereka mengalami sesuatu, kata Lam Kiong Peng. Kedua nona itu sama menguasai kepandayan tinggi, bila menghadapi kejadian di luar dugaan, mustahil mereka tetap duduk diam saja hanya untuk berebut kemanangan yang tidak ada artinya itu ujar bantat. Tapi watak kedua orang itu terkadang memang sukar dimengerti. Tanda petik. Belum habis ucapan Lam Kiong Peng, sekonyong-konyong berkumandang lagi suara tertawa keras orang. Biar ku pergi dulu seru Lam Kiong Peng sambil mendahului berlari secepat terbang. Hanya sekejap saja ia sudah lari sampai di tempat duduk BWE dan Yap berdua, dilihatnya pemuda perlentecian Tonglai yang dibawanya dari Bohliong Cheng itu sekarang sudah berdiri di depan BWE Kiam Soat dan sedang membelai rambutnya dengan tertawa dan berkata, ehem, halus dan lemas benar rambutmu, selicin sutera rasanya, sungguh beruntung aku. Tanda petik. Dari jauh segera Lam Kiong Peng membentak, berhenti, Cian Tonglai. Saat itu Cian Tonglai lagi tergiur, dirasakan sorot metu kedua nona yang gusar itu semakin menambah daya pikat mereka. Ia pikir bila mana mereka benar benci kepadanya, mengapa mereka tidak segera melabaknya, tapi tetap duduk diam saja tanpa peduli mereka dicolek dan dirabah. Bentakan Lam Kiong Peng membuatnya terkejut, cepat ia berpaling, dilihatnya seorang pemuda tak dikenal sedang memburu tiba dengan cepat. Ia heran dan juga mendongkol, segera ia balas membentak, siapa kau dari mana kau kenal namaku? Lam Kiong Peng berhenti di depannya, dengan sorot metu, tajam ia menjawab, aku yang membawamu ke sini dari Bohliong Cheng, dengan sendirinya ku tahu namamu. Tentu saja Cian Tonglai melenggak, engkau yang membawaku ke sini. Ya, kau tidak sadar karena terbius, jika tidak ditolong oleh wiki, saat ini nasibmu pun sukar diramalkan, tutur Lam Kiong Peng. Aku tak sadar, terbius, wiki yang menolongku, demikian Cian Tonglai bergumam dengan terheran-heran. Ya, baru saja kau bebas dari bahaya, kenapa lantas berlaku tidak senonoh terhadap kaum wanita dan prat Lam Kiong Peng. Eh, eh, nanti dulu ujar Cian Tonglai sambil menggoyangkan tangannya. Urusan ini rada membingungkan. Tampaknya kedua nona itu seperti kenalmu. Memang betul, jawab Lam Kiong Peng. Haha, pantas kau kelihatan cemas begini, ujar Cian Tonglai dengan tertawa. Cuma, jangan kau khawatir. Biasanya aku pun tahu baik dan jelek. Kau bilang telah membantuku, kau pun mengatakan mereka adalah sahabatmu, maka bolehlah kita bagi rata saja seorang dapat satu, urusan lain boleh kita bicarakan nanti. Mendungkol hati Lam Kiong Peng. Oleh ucapan orang yang tidak pantas itu, dengan menggereget ia mendamrat, kurang ajar. Sungguh tak tersangka kau dapat bicara seperti ini. Tampaknya perlu ku beri hajar adat padamu. Cian Tonglai mendulik, jengeknya, hajar adat padaku? Haha, bagus. Tanda petik. Bagus apa bentak Lam Kiong Peng sambil menampar muka orang. Tamparannya ini tidak pakai jurus serangan, melainkan serupa orang tua menghajar anak nakal saja.